Intro Semakin dekatnya hari tentu menjadi satu beban tersendiri bagi pasangan ini. Bukan sekedar persiapan fisik dan mental, namun persiapan untuk seremonial dan resepsi tak kalah pentingnya. David mengaku lebih nyaman menyebar undangan sebanyak 500 saja agar kekusukan acara dapat dirasakan. Lantas bagaimana dengan sovelir dan sebagainya? Enggak sih, karena kita juga enggak pakai seremonial yang terlalu tertata. Karena saya lebih senang yang natural aja. Jadi datang itu memang secara busana formal, tapi secara suasana, secara set up mental, ya familiar aja, enggak ada yang terlalu resmi. Oh pasti kalau deg-degan pasti apalagi udah semakin dekat dengan Desember, ini bentar lagi Novembernya kelar gitu kan ya. Maksudnya enggak yakin gitu kan? Bukan. Saya kalau enggak mau, saya diingatin lagi. Enggak, deg-degan pasti, deg-degan pasti yakin kok. Waduh. Yakin sih. Deg-degan pasti cuma memang deg-degannya tuh gini, kita tuh berusaha seperpek mungkin untuk acara pernikahannya. Kita berusaha semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, tapi memang pasti ada yang mungkin tidak berkenan di hati yang datang atau gimana. Tapi itu kita udah berusaha semaksimal. Jadi perintilan-perintilan itu pasti banyak yang misalnya miss, ada yang kurang. Tapi memang itu udah kita pikirin banget. Udah 90 persen. Iya sih. Yang belum itu sebar undangan. Karena memang desainnya belakangan. Itu karena kita sibuk sekali, kita ngurusin cuma berdua. Yang kita pegang itu karena dibantu oleh teman saya di Bandung, Luki. Dia yang bantu untuk undangannya. Untuk desain atau segala macam, sampai kita terhambat komunikasi. Baru kemarin punya waktunya, jadi emang belakangan selesai. Ditambah kita juga listnya nambah terus gitu ya, jadi ribet gitu. Berapa undangan yang mau di sementara ini sih? Maksimal sih kalau saya berharapnya 500 orang cukup. Karena saya juga pengennya intimate yang datang, semua emang dekat. Dan apa namanya, gak terlalu crowded. Jadi bisa enak gitu, bisa nyaman gitu. Supernir sudah nanti surprise ya. Surprise lah. Ada... Supernir, ya musik sih. Musik. Tapi nanti surprise ya. Kalau adat sih enggak. Secara misalnya adat Jawa dan sekolah-sekolahnya enggak. Kita dari busana pemberkatan sampai busana resepsi. Semuanya internasional. Dan acara kayak si Rama dan segala macam memang tidak mengikuti gitu kan ya. Kita lebih rock and roll sebenarnya untuk urusannya punya. Mungkin pahamin yang dipimpin siapa. Pingit, kalau untuk pingit sendiri, tanpa dipingit sudah terpingin secara alamiah. Jadi, pingitur, kerja, jadi sudah terpingit sendiri. Jadi, tidak perlu ada adat pingit gitu. Paling ada sembayangan di rumah. Itu aja sih sebelum kita berangkat. Keluarga kebetulan cuma ibu dan adik ya. Dan kebetulan adik saya belum pulang dari Kanada. Jadi, belum bisa menceritakan seperti apa yang akan dia gunakan. Karena memang belum pernah fitting juga. Kita cuma sebatas. Tolong di sana diukur badannya. Ini yang harus diukur. Kira-kira sekarang saya juga belum pernah ketemu adik saya. Selama tiga tahun. Tidak tahu bentuk badannya sekarang seperti apa. Jadi, tolong fotoin sejelas-jelas aja. Jadi, baru dikirim ke sini. Here I am. Sub indo by broth3rmax